Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar untuk membuat komik dengan kanva Akan tetapi sebelum saya melanjutkan pada pembuatan karakter dan komik Serta apa yang berkaitan dengan desainnya Maka saya akan mulai dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu pada kanva.com Baik, yang pertama adalah kita buka browser kita Lalu kita ketikkan di browser kanva Kanva itu ada dua mode Bapak Ibu Jadi ada yang berbayar, ada yang tidak atau ada yang free, ada yang pro Kita pakai yang free ya Di paling atas biasanya itu sudah muncul alamat website kanva.com Lalu kita klik saja Dan di sini kita ada pertama kali masuk Itu bisa daftar secara gratis Kalau kita sudah masuk ke Google Biasanya ada seperti ini Sign in to kanva with Google Saya pakai yang ini Tidak apa-apa karena memang saya akan menggunakan email ini Baik, lalu kita klik saja pada continue Baik, Bapak Ibu Di sini kita bisa konfirmasi Konfirmasi Untuk menyetujuinya Ini kita konfirmasi saja Baik, sekarang sudah Masuk dengan menggunakan Akun saya Bergabung dengan rekan kerja Anda Di sini kita bisa bergabung dengan tim Ini tim pengajar Kita bisa bergabung ya Ataupun Apa saja yang Bisa kita Biar kita bisa berkolaborasi seperti itu Biasanya di awalnya kita Ada tim pengajar seperti ini Oke Saya bergabung saja ya Baik Ya, saya ingin perlangganan tidak apa-apa Bolehkah kami terus berkabar Ya, ini kalau kita akan mendapatkan email tertentu dari kanva Kita bisa mengaktifkan Biasanya bermanfaat Bapak Ibu Mungkin bagaimana desainnya Bagaimana kita membuat Ada program-program baru Seperti itu dari kanva Kita bisa berlangganan email ini Ya Karena saya ingin berlangganan Saya terus belajar Maka saya akan berlangganan saja Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Ini mengganggu dan Setiap kalinya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email Dari kanva Maka ini tidak usah Diklik Atau nanti saja Seperti itu Ya Kalau di sini Di emailnya belum ada Apa Pemberitahuan ya Oke Saya ingin berlangganan Ayo mulai Ini dia Ruang kita sekarang Yang kita bisa menggunakan untuk mendesain Dan di sini ada Tim pengajarnya Ya Dan kita coba ya Kita coba yang Cari informasi tentang fitur-fiturnya Ya di sini ada template Ada fitur belajar dan sebagainya Ya kita coba cari yang Media sosial mungkin Untuk cerita Instagram Ya ini ada contoh-contoh yang kita bisa pergunakan ya Baik Kita coba yang ini Ini kita sesuaikan Kita hanya mencoba terlebih dahulu Bapak Ibu ya Saya akan perkenalkan juga tentang Apa yang ada di kanva ini Ya Di sebelah kiri Ini template-nya Ya kita bisa mencari template seperti ini Ini ada elemen Elemen itu yang banyak kita pergunakan nanti Bapak Ibu Contohnya adalah seperti ini Macam-macam ya Kalau kita misalkan cari yang Karakter Seperti itu nanti akan Muncul Ya ini ada karakter Indonesia Kalau pro itu harus berbayar Bapak Ibu Nah ini Kita bisa menggunakan ini akan tetapi Masih ter-watermark seperti itu Kalau tidak mau ada watermarknya Ya kita Kita bisa pergunakan pro ya Tapi tidak apa-apa menurut saya Watermark itu tidak masalah Kalau menurut saya Jadi bisa dipergunakan Ini ada banyak sekali yang rekomendasi Tentang karakter ini Dan di bagian kiri ada unggahan Ini kita bisa mengunggah Dari komputer kita Misalkan kita akan mengunggah gambar tertentu Nah ini bisa Bapak Ibu Jadi ini lebih bisa Kita berekspresi Ya seperti ini Jadi kita bisa kreatif lagi ya Lalu disini ada teks Yang biasa kita pergunakan Untuk membuat judul dan sebagainya Dan disini ada lainnya Yang kita bisa pergunakan salah satunya Ya ini ada banyak sekali Termasuk juga QR Code Ada juga emoji dan sebagainya Dan di bagian atas Itu ada file nya Kita bisa langsung pergunakan ini Dengan Misalkan merubah dari dimensi Ukuran Baik Bapak Ibu Sekarang kita akan Membuat Desainnya pada tutorial berikut ini Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih